Ketuk untuk memilih Dalam keadaan diumumkan Siapa yang bisa mendapatkan Ketuk untuk memilih Dia akan mendapatkan 100 sekor umpah Sementara saat ini kita semua Hanya sekedar melihat Hanya sebatas berkunjung Maka hal yang harus Antum lakukan Abad Jamah Ambil Ambil ruh perjuangan Rasulullah Ambil ruh perjuangan Abu Bakar Yang mereka tinggalkan Apa yang mereka dapat Mereka tinggalkan kemewahan Segala macam kenikmatan Demi apa agama ini Beliau Hanya tinggal di gua Guanya gak besar kecil Antum lihat ke atas sana Jamah Ke atas sana nama ada gua Jamah Namanya gua sur Fokus ke sini lagi Jamah Tak kala itu Rasulullah naik ke atas sana Usianya udah gak mudah Jamah Usia bagi Nabi naik ke atas sana Sudah 50 tahun Dan jalur ini sebenarnya nih Bukan jalur menuju Madinah Tapi namanya orang sedang gugup Dalam keadaan yang genting Seolah-olah ini jalur menuju Madinah Padahal ini jalur menuju ke Cendak Dan baginya Nabi katakan di atas sana Tinggal 3 hari 3 malam jamah Tak kala Rasulullah berseteng Abu Bakar naik ke atas sana Ada pengembalanya Abu Bakar Beliau salah satu seorang yang berjasa Menghilangkan genting di atas sana Kalau seolah-olah memberikan susu kepada Abu Bakar Dan Rasulullah Kemudian juga ada namanya anaknya Abu Bakar Abdullah bin Abu Bakar Siang hari dia kumpul sama orang musrikin Kalau malam hari Dia pun termasuk orang menghilangkan genting Dan memberikan makanan kepada Rasulullah Dan setelah Abu Bakar Akan tetapi Abad jamah singkat cerita Tentu saat itu Orang-orang musrikin jamah apa yang terjadi Mereka berusaha keras Mencari keberadaan Baginda Nabi dan Abu Bakar Singkat cerita mereka tahu nih Ada cinta ke atas sana Yang akhirnya mereka naik ke atas itu Dan bertemu di gua di tujamah Mereka melihat ada gua di tu Apa yang terjadi Tak kala Abu Bakar melihat Mereka sudah ada di depan guanya Abu Bakar berkata kepada Rasulullah Ya Baginda Nabi mereka sudah tiba Ya Rasulullah Mereka sudah ada di depan kita Andai kata mereka tuh liat Dan ke bawah Artinya apa Perjuangan Nabi untuk menyelamatkan agama ini berat Tapi apa yang dikatakan Rasulullah Kepada Abu Bakar Kata Nabi apa Bantanuka mislein Allahus salis Bagaimana beresan kamu Yang ketiga dari dua orang Yang ketiganya adalah Robul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala Singkat cerita apa yang terjadi Jamah Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan Yang menjadikan baginda Nabi dan Abu Bakar Tidak tertangkap Tidak tertangkap Sehingga Abu Bakar dengan Rasulullah Melanjutkan perjalanan ke Kota Madinah Akan tetapi Sebelum Rasulullah meninggalkan Kota tercinta Rasulullah berdiri Menghadap Kota Mekah Dan Rasulullah berkata Allahi demi Allah Ini adalah negeri yang paling aku cintai Kata Rasulullah Allahi demi Allah Ini adalah kota yang sangat aku cintai Khusus tiga kali ulang jamah Kata Rasulullah Allahi demi Allah Ini adalah negeri yang paling aku cintai Artinya berat Rasulullah meninggalkan kota itu Itu hijrah Hijrah itu berat Untuk meninggalkan perkara yang kita cintai Meninggalkan perkara-perkara yang kita sukai Akan tetapi sadar jamah Hijrah kita ini Tidak seberat Hijrahnya Rasulullah Hijrah kita tidak seberat Hijrahnya Abu Bakar Pada juangan Rasulullah Untuk menyelamatkan agama ini Allahu Akbar Berat Nah ibu bapak kita semua Tinggal jalanin Kita ini tinggal ngamalin Kita tinggal ngamalin Tinggal terjakan Semua sudah jelas Tapi apa Kita masih banyak mikir Tapi apa Kita masih sering menunda-nunda Allah sudah banggil Allahu Akbar Allahu Akbar Begitu banyak masjid Musalah yang memandangkan azan Lima waktu Kita hiraukan Gara-gara sibuk kerja Kita masih nanti-nanti Sedang meeting Kadangkala subhanallah Kita malu menampakkan jati diri kita Kita seorang muslim Kita buka jilbau kita Kadangkala subhanallah Kita sudah gak mau lagi Untuk duduk di majlis Inmu Kadangkala Allah Allahu Akbar Kita tinggalkan Begitu saja Solat berjamaah Gara-gara kesibukan duniawi Jamaah Wallahi Demi Allah Jamaah Perjuangan kita gak seberat Perjuangannya para sahabat Yang mereka Allahu Akbar Menyelamatkan agama ini Yang akhirnya Sampai kepada kita Mengorbankan harta Mengorbankan keluarga Mengorbankan waktu Bahkan mengorbankan nyawa Begitu banyak Siroh yang bisa kita pelajari Bagaimana dengan Perjuangannya Abillah Untuk menyelamatkan agama ini Bertahan di atas Ketauhidan yang benar Sementara kita Allahu Akbar Kita lahir Dalam keadaan sudah Islam Begitu juga dengan Anak-anak kita Kadangkala Allahu Akbar Kita lebih bangga Anak kita Paham dengan dunia Kita lebih senang Anak kita paham Tenar dengan Pekara dunia Tapi kita biarkan Anak kita jauh dari Allah Kita biarkan Anak kita tidak solat Kita biarkan anak kita Mengumar aurat Ada apa dengan kita Kita ngaku seorang Muslim Kita sering menganggap Kita sering menginginkan Agar kita diselamat Dari api neraka Tapi seolah-olah Kita mendorong mereka Kedalam neraka Jamah ayo hijrah jamah Mungkin kemarin Kita termasuk orang Yang lalai Ya Mungkin kemarin Kita termasuk orang Yang sering buka aurat Ya Kemarin mungkin Kita termasuk orang Yang menunda-nunda solat Maka saat ini Waktunya kita hijrah Jamaah Waktunya kita kembali Kepada agama kita Waktunya kita memperbaiki Amalan kita Karena wallahi setia kita Akan kembali Dengan mempertanggungjawabkan Apa yang kita lakukan Di dunia Dan yang bisa Menyelamatkan kita Takkanlah kita dekat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ini sedikit dari Anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mau foto Silahkan foto Semangat yang dipasang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton